Intro Impact Kids Halo anak-anak, selamat pagi Jumpa kembali dengan Ibu Monika dalam acara Impact Kids Hai 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 semuanya, bagaimana kabar kalian? Wow udah sibuk ya, tapi kita akan tetap terus semangat untuk belajar firman Tuhan Mari sebelum kita mulai, kita akan mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu Mari anak-anak kita buka di dalam doa Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami Kami mengucap syukur atas segala berkatmu kepada kami Sepanjang kami malam istirahat Kami boleh bangun dengan badan yang sehat, yang segar, yang kuat Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu kepada kami sepanjang malam Saat ini Bapak, kami rindu untuk dengar dengaran akan firmanmu Tolong kami, tuntun kami untuk menjadi pelaku firmanmu Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Anak-anak siapa yang pernah mengadakan perjalanan jauh Melalui jalan tol, lalu mampir ke rest area Siapa? Wah, pasti banyak ya yang sudah melakukan perjalanan yang jauh Nah, kenapa sewaktu kita melalui perjalanan yang jauh Semakin banyak rest area yang kita jumpai Siapa ada yang tahu? Ya, betul ya Mengapa kita ke rest area itu? Ada lima poin yang Ibu Monika temukan ya Ada yang tahu nomor satu apa? Ya, menghantuk ya Pengemudinya menghantuk Jadi istirahat dulu di rest area Yang kedua Apa? Ya, betul Ingin ke toilet ya Yang ketiga Wah, lapar Pengen beli makanan Haus Pengen beli minuman Karena banyak toko-toko makanan dan minuman di rest area Yang keempat Oh, bahan bakar kendaraannya Sudah tinggal sedikit Harus diisi dulu Ya, ada pom bensin di sana ya Kita mengisi bahan bakar di rest area Yang kelima Ada yang tahu? Untuk mengistirahatkan kendaraan yang kita pakai Karena jarak tembunya masih jauh Supaya kendaraannya tidak terlalu overheat ya Overbeat bisa mogok nanti ya Tidak bisa dilanjutkan lagi perjalanan kita Karena mobilnya mogok ya Nah, anak-anak siapa yang pernah mengalami terjebak kesibukan dari sepanjang hari Dari pagi, siang, sampai malam Kerjanya gak habis-habis Ya, belajar ini A, B, C, D Ngerjain tugas A, B, C, D Ngeres Wah, ngeresnya banyak Aduh, Tuhan capek Nah, sewaktu anak-anak merasa capek Ingat selalu ya rest area kita Apa itu rest area kita? Kita datang kepada Tuhan Ya, kita buka ayatnya ya Semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi pelegaan kepadamu Ini suatu janji yang indah ya Yang Tuhan janjikan kepada kita Kita buka lagi di Yakobus 4 ayat 8a Yakobus 4 ayat 8a Mendekatlah kepada Allah Dan ia akan mendekat kepadamu Suatu janji yang indah Yang Tuhan setiakan pada anak-anaknya Yang mau datang kepadanya Yang mau berdoa Mohon pertolongan Tuhan Bila kita sibuk Gak bisa ngapa-ngapain lagi Aduh Tuhan tolong ini Saya sudah mentok Udah habis tenaga saya Kita datang kepada Tuhan Ya, mohon pertolongan Tuhan Mendekatkan diri kepada Tuhan Karena Tuhan apa yang Tadi yang janjikan Akan memberikan kelegaan Kepada kita Tapi bukan kita menyisakan Waktu buat Tuhan ya Kalau kita benar-benar sibuk ya Tapi dari pagi kita bangun Udah saat tertutu Udah berdoa Tapi waktu menjalannya hari ini Di waktu kita mengalami kesulitan Ingat selalu Untuk datang kepada Tuhan Mohon pertolongannya Mohon pertimpinannya Supaya bisa menyelesaikan Kegiatan hari ini Dan mengingat Janjinya Janji utamanya Yaitu apa Hari keselamatan Yang Tuhan sudah berikan Melalui anaknya Tuhan Yesus Yang turun ke dunia Untuk menebus Bosa kita itu Yang menguatkan kita Bahwa kita telah menjadi Anak-anak yang ditebus Anak-anak yang mendapat Janji surgawi Untuk masuk ke dalam surga Oke anak-anak Kita akan tutup Impact kita Di dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih Atas janjimu Bahwa engkau Akan memberikan Kelegaan kepada kami Yang letih lesu Dalam menjalani Kehidupan kami Sehari-hari yang penuh Dengan beratnya Tugas-tugas PR-PR Maupun ulangan-ulangan Kami mau serahkan Semuanya itu Dalam tangan Tuhan Tuhan yang menolong kami Dalam melalui Hari lepas hari Terima kasih Tuhan Ingatkan kami selalu Untuk tekun berdoa Untuk tekun belajar firmanmu Hari lepas hari Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Oke anak-anak Kita akan jumpa kembali Dalam acara Impact Geek Bengkutnya Shalom Tuhan Yesus memberkati Impact Kids Impact Kids Terima kasih telah menonton